jumpa lagi pemirsa selamat datang di lapak 195 kediri untuk kalian yang baru bergabung kali ini saya sedang di bengkel tepatnya di jalan kediri kertosono depan surya pemenang kalian bisa ketik di map nafa ac audio salah satu agen saya di kediri untuk pemasangan audio mobil kalian bisa langsung datang ke sini kali ini saya ada pemasangan head unit android untuk mobil avanza nanti kita ikuti ini unitnya unit lama unit CEC yang ada di mobil avanza nanti kita ganti dengan double din android 7 inci pertama kita bongkar dulu unit lamanya ini perkabelannya lumayan banyak untuk yang unit jadul bodinya besar yang ada CD nya ini keluaran sekitar tahun 2015an pokoknya di bawah 2017 unit kayak gini karena selama saya jualan audio yang model gini saya sudah tidak menemui sebelum pemasangan kita cek dulu untuk jalur-jalurnya aman tidaknya supaya tidak terbalik ataupun konslet disederhanakan saja dicopot jalur kabelnya terus disambung ke bawaan double din yang baru ini kabel bawaannya sama bawaan head unit yang baru tinggal dipindahkan saja serapi mungkin biar tidak ada konslet semakin rapi semakin bagus ini termasuk skill pemasangan ini hasilnya untuk rangkaian gabungan unit baru sama bawaan mobilnya pastinya dipasang oleh bengkel yang berpengalaman jangan asal-asalan karena disini menuntukkan keawetan dari unitnya sendiri agak agak jarang ya yang rapi-rapi gitu apalagi bengkel-bengkel besar yang mesin kadang dipaksa untuk masang ini usahakan kalau pemasangan bisa di bengkel AC masih ada hubungan dengan kelistrikan biasanya cukup rapi dibanding kalian masang di bengkel mesin atau bengkel bodi itu agak biasanya sih agak kasar masangnya ini kita pasang bracketnya dulu terus dimasukkan di dashboardnya dashboardnya kebetulan ini masih ada rongga-rongga jadi kalian harus ngepasin supaya rapet tentu ini skill yang butuh pengalaman butuh kerapian pintar saja disini tidak cukup kalau kalau tidak pengalaman yang lama saya pun kalau membongkar-bongkar ini pasti berantakan tidak sebagus yang sudah biasa megang bagian audio interior agak susah-susah gampang untuk ngepasin biar rapet di sebelah sini perlu ada yang di cutter sedikit biar tidak terlalu longgar karena bagian bawah itu agak sempit sepentara di samping kanan kiri agak longgar jadi perlu agak maju sedikit biar pas di bagian dashboard setelah sekiranya pas baru kita pasang perkabelannya kalau tidak ada powernya ini perkabelan RCA ini tidak ada fungsinya cuma kabel kelistrikan sama kabel speaker kebetulan ini dipasang juga kamera mundurnya sudah sering saya bahas jalur-jalurnya kamera mundur warna kuning sendirian kalian kalian bisa lihat ini pemasangannya sangat rapi jangan jangan lupa jangan lupa jalur antena untuk radio sama colokan GPS GPS nya bebas naruhnya tapi kalau bisa di luar biar satelit bisa mendeteksi saat kalian tidak dapat sinyal di lokasi terpencil ini bukan GPS tracker tapi GPS map untuk membantu perjalanan kalian jika kalian di area pelosok yang tidak bisa terlacakan langsung saja kita menyalakan karena sudah tersambung kita tes dulu ini muncul merk dan OS nya kalian video langsung bisa anak filet anak filet ah 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 video untuk audio di Android menurut saya ini sudah sangat bagus apalagi jalur subwoofernya jadi tidak perlu ada tambahan parametrik jika kalian rangka dengan power saya cukupkan sampai disini dulu pemeriksa untuk pemasangannya jangan lupa like comment dan share di sosial media kalian apabila ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar lapak 195 kediri selalu menanti kehadiran anda sampai ketemu lagi di ulasan selanjutnya